5 brand yang dikira dari luar negeri, padahal brand asli Indonesia. Yang pertama ada Silver Queen. Siapa yang tidak tahu Silver Queen? Coklat ini salah satu cemilan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Siapa sangka, produk yang sering dikira berasal dari luar negeri ini ternyata dibuat di Indonesia, lebih spesifiknya produk ini berasal dari Garut, Jawa Barat. Pada tahun 1950-an pemiliknya adalah seorang pria berkebangsaan Burma keturunan Tionghoa bernama Mingce Chuang yang tinggal di Garut. Dengan waktu puluhan tahun untuk mengetahui cara-cara modern membuat coklat batangan yang dicampur kacang mede agar berasa lebih enak. Sampai-sampai dirinya melancong ke Amsterdam, Belanda, untuk belajar membuat coklat. Silver Queen pun semakin berkembang dan semakin dikenal luas. Pasarnya juga terus berkembang hingga mendunia. Dilansir dari situs resmi perusahaan, bisnisnya saat ini telah berkembang ke Singapura, dan menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara seperti Filipina dan Malaysia. 2. Ada brand La Fonte La Fonte merupakan salah satu merek pasta yang sering kita lihat di supermarket. Dikira produk luar negeri karena namanya menggunakan bahasa Italia. Namun, ternyata La Fonte merupakan produk asli Indonesia tepatnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara di bawah naungan perusahaan Bogasari. Pada tanggal 18 Desember 1991, Bogasari mengoperasikan pabrik pasta pertama di Indonesia. Memproduksi berbagai jenis makanan asal Italia seperti spaghetti, spagettini, fettuccini, vermicelli, dan makaroni dengan merek La Fonte. 3. Eiger Siapa yang gak kenal Eiger? Kamu pasti tahu Eiger kan? Eiger adalah sebuah perusahaan yang menjual produk khusus untuk menemani para adventure, seperti kaos, sepatu, sendal gunung, sepatu gunung, tas ransel gunung dan peralatan lainnya. Brand ini sudah meluas pasarnya hingga ke luar negeri, seperti Amerika, Australia, Inggris dan negara lainnya. Dikira produk luar negeri, brand bernama Eiger ini ternyata berasal dari Indonesia. Pengusaha kelahiran Bandung, Jawa Barat, bernama Roni Lukitola yang mendirikan Eiger pada tahun 1993. Eiger juga dipasarkan di banyak departemen store dan juga memiliki toko independen di berbagai lokasi di Indonesia. Keempat, ada Hokben. Hokben, sekilas restoran jelmaan dari brand internasional. Namun, kenyataannya ternyata Hokben merupakan salah satu brand asli Indonesia. Hokka-Hokka Bento atau yang sekarang berganti nama menjadi Hokben adalah restoran cepat saji yang menyajikan menu makanan khas Jepang. Hokben didirikan di Jakarta oleh Bapak Hendra Arifin pada tanggal 18 April tahun 1985. Bagi sebagian orang anggapannya produk Hokben adalah restoran asal Jepang. Padahal sebenarnya memang Hokben merupakan produk asli Indonesia. Hokben didirikan di bawah lisensi PT EK Bogainti. Kelima, Jayco. Jayco. Sekilas jika dilihat dari bentuk gerai, menu dan cara penyajiannya, orang akan mengira kalau Jayco adalah band luar negeri. Padahal faktanya Jayco adalah brand makanan asli Indonesia milik seorang pengusaha salon yang terkenal di Indonesia, yakni Johnny Andrean. Jayco berdiri di bawah Johnny Andrean Group. Ide awal bisnis Jayco berawal dari Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke Amerika. Saat itu, dirinya mencicipi berbagai donat khas negara tersebut dan terinspirasi untuk memulai bisnis donat sejenis di Indonesia. Jayco pertama kali hadir di Lipo Karawaci, Tangerang pada tanggal 25 Juni tahun 2005. Selama ini Jayco sering disalah sangka sebagai produk luar. Padahal salah satu produk asli lokal yang namanya melejit hingga ke luar negeri.